Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Kisanggulangit Bagi teman-teman yang baru bergabung Saya ucapkan selamat datang Terima kasih Yang sudah men-support channel Kisanggulangit selama ini Terus support agar ke depannya Channel Kisanggulangit semakin berkembang Bisa memberikan informasi Pengetahuan ilmu yang bermanfaat Kali ini Kisanggulangit akan membahas tentang Waton Minggu Legi Waton Minggu Legi dengan Nebtu 10 Ini banyak sekali kelebihan yang dimiliki Secara sifat, karakter, watak Dan apa saja yang menjadi kelebihannya Kali ini Kisanggulangit juga akan membahas Tentang kodam yang mendampingi teman-teman yang lahir pada Minggu Legi Lahir pada Minggu Legi Jumlah nebtunya ini 10 Memang memiliki kemampuan mata batin Jadi kepekaannya terhadap hal-hal yang kasat mata Terus juga hal-hal yang kasat mata ini Menghampiri dan juga senang ikut Terhadap teman-teman yang lahir pada Minggu Legi Karena daya tariknya Tentang spiritualitasnya juga tinggi Jadi Makhluk-makhluk gaib Baik yang baik sifatnya Ini juga datang terhadap teman-teman Di perjalanan kehidupannya Teman-teman yang lahir pada Minggu Legi Banyak yang ikut Ya Nah ini ada yang positif dan juga ada yang negatif Nah kalau yang negatif Jangan sampai Mengganggu Perjalanan kehidupan teman-teman yang lahir pada Minggu Legi Nah kodam Salah satu kodam yang mendampingi Yang menjaga kelahiran Minggu Legi Ini adalah kodam keraputi hanoman Ya dimana Hanoman ini ya Kodam keraputi hanoman ini Sakti mandraguna Dan fungsinya ya Tujuannya adalah menjaga Menjaga teman-teman yang lahir pada Minggu Legi ini Dari gangguan-gangguan gaib Gitu ya Baik secara sadar Maupun sedang di alam bawah sadar Sedang tidur gitu ya Ketika posisinya sadar Ya sedang melakukan aktivitas Ada energi gaib ya Datang maka kodam keraputi hanoman ini Ya akan membalikan energi negatif tersebut Ya akan menyerang balik Ya kirimannya itu akan dibalikan oleh Si keraputi hanoman Ya Ini juga baik secara sadar ya Sedang melakukan aktivitas Ataupun ketika teman-teman yang lahir pada Minggu Legi ini Sedang tidur Ya tiba-tiba ketika ada yang Orang iseng gitu ya Ataupun yang punya tujuan tidak baik Yang punya maksud buruk Ketika mengirim Hal-hal gaib tersebut Mental dengan sendirinya Nah ini salah satu Kerjanya si Kodam keraputi hanoman Ya karena memang Sakti mandraguna Teman-teman yang lahir pada Minggu Legi juga Memiliki kepekaan batin yang cukup tinggi Jadi ketika berada di suatu tempat Ini feelingnya kuat Bahkan bisa menangkap Memvisualisasikan Hal-hal gaib ini Di penglihatan teman-teman yang lahir pada Minggu Legi Ya kemampuannya juga Dalam mempelajari ilmu dengan mudah Gitu ya Ketika ada ilmu baru Itu cepat nangkep Cepat menguasai Nah maka Kepintarannya Ini menjadikan orang-orang yang di sekitarnya ini Minta nasihat Minta wejangan Ya Karena tempatnya orang dalam mencari ilmu Terhadap teman-teman yang lahir pada Minggu Legi Menjadi sumber ilmu pengetahuan Bagi orang-orang yang ada di sekitarnya Baik ilmu pengetahuan umum Ataupun ilmu spiritualitas Ya Teman-teman yang lahir pada Minggu Legi ini Sadar akan pentingnya Agama Ilmu agama dalam Perjalanan kehidupan Ya Selain kepintarannya Ya Ilmu baru dapat dikuasai dengan mudahnya Banyak hal-hal yang Memang ahli Teman-teman yang lahir pada Minggu Legi ini Ahli di beberapa bidang Dan ketika ini Dijadikan Sebagai upaya Mencari sarana penunjang kehidupan Ya Mencari rezeki Ini bisa memanfaatkan Kebisaannya yang banyak ini Menjadi pundi-pundi keuangan Ya karena teman-teman yang lahir pada Minggu Legi ini Banyak sekali kebisaannya Ahli di berbagai bidang Ya Misalnya tetap bekerja Tapi ada usaha Punya usaha Tidak cuma satu Ya karena kebisaannya banyak Banyak orang-orang di sekitarnya juga mengagumi Ya teman-teman yang lahir pada Minggu Legi ini Menjadi panutan Ya Menjadi Contoh Bagi orang-orang yang di sekitarnya Karena juga pintar gitu ya Pandai dalam memimpin Ya memiliki jiwa leadership yang kuat Ya Jiwa kepemimpinan yang tinggi Maka bisa menjadi atasan Dan ketika menjadi atasan Itu menjadi contoh dan panutan bawahannya Di pekerjaan bisa menjadi contoh dan panutan teman-teman yang lain Ya Pemberani Teman-teman yang lahir pada Minggu Legi ini Pemberani Tidak kenal takut Apalagi Berada dalam kebenaran Begitu ya Jadi tidak takut oleh siapapun Apalagi berada di kebenaran Maka berpegang teguh terhadap prinsip Ya Teman-teman yang lahir pada Minggu Legi ini Juga terkenal sebagai pribadi yang pekerja keras Tekun Mandiri Dan juga berwibawa Serta bertanggung jawab Atas apa yang menjadi pekerjaan Atas apa yang menjadi Tanggungannya Ya Bertanggung jawab Sabar Pemaaf Dan juga lemah lembut Gitu ya Walaupun disakiti hatinya Tapi dengan mudah memaafkan Ya Terus juga murah hatinya Baik Suka memberi Suka menolong Ya Apalagi yang orang-orang yang ekonominya Berada di posisi lebih bawah Ya Bisa menjadi teman Dan sahabat yang baik Karena Yang lahir pada Minggu Legi ini Mampu mendengarkan dengan baik Ya Jadi Banyak orang yang pengen jadi sahabat Pengen jadi temannya Dan ketika teman-teman yang sedang dalam masalah Sahabatnya Ataupun keluarganya sedang dalam masalah Maka teman-teman yang lahir pada Minggu Legi ini Pasang badan Untuk melindungi orang-orang yang disintai Ya Dengan kepintarannya Pengetahuannya yang banyak Ya Pengetahuan yang luas Wawasan yang luas Nah ini memudahkan Teman-teman yang lahir pada Minggu Legi ini Untuk banyak teman Ya Memiliki koneksi-koneksi yang baru Banyak sirkelnya Ya Pertemanannya luas Jadi Di berbagai Sirkel ya Koneksi itu Walaupun beda-beda gitu ya Misalkan ini Oh motor Oh ini ini gitu ya Banyak Bisa membaur Di kalangan manapun Teman-teman yang lahir pada Minggu Legi Ya Terus juga Tapi terkadang Sering sekali gitu ya Menyalahkan diri sendiri Nah ini gak boleh nih ya Apa yang terjadi Ya sudah terjadi Dijadikan pembelajaran Jangan menyalahkan diri sendiri Dan juga Walaupun bisa menjadi sahabat yang baik Teman-teman yang lahir pada Minggu Legi ini Sering kali tertutup Gitu ya Jadi gak menceritakan unek-uneknya Kelu kesahnya Menyalahkan diri sendiri Nah ini kurang baik Ini kalau bisa ya Curhat gitu ya Ada sahabat baik yang bisa menjadi Teman sharing Ya Ataupun pasangannya Sharing Kelu kesahnya Ya Jangan Menutupi Kesedihan itu sendiri Jadi di sharing Karena sering kali Teman-teman yang lahir pada Minggu Legi ini Menutupi Kesedihan Jadi selalu terlihat Bahagia Untuk orang-orang yang ada di sekitarnya Langkahnya Penuh kehati-hatian Apa yang menjadi ucapan Apa yang menjadi tindakan Itu selalu dipirkirkan Berulang-ulang Masak gitu ya Jadi sehingga Apa yang dijalankan Apa yang dilakukan itu Mendapat keuntungan Ya Kodamnya Keraputi Hanuman ini Ini melindungi teman-teman Yang lahir pada Minggu Legi Dan juga membantu Dalam Mencari Ilmu Spiritualitas Ya Pentingnya ilmu agama Ya jadi Kodamnya ini Menjaga Melindungi Ya tujuannya juga Bayi Ya teman-teman yang lahir pada Minggu Legi ini ya Karena Kepintarannya Wawasan yang luas Ya sehingga Apa yang menjadi ucapan Tutur katanya itu Selalu tertata Selalu enak Didengar Gitu ya Bicaranya penuh isi Penuh makna Jadi sehingga bisa memberikan motivasi Bagi orang-orang yang ada di sekitarnya Nah Banyak orang-orang salah paham Gitu ya Banyak orang-orang tuh Menganggap Negatif Nah ini jangan sampai terpancing emosinya Jangan sampai terpancing amarahnya Ya Ya sudah Dijauhi Orang-orang yang mungkin Tidak bisa menilai Teman-teman yang lahir pada Minggu Legi ini Sisi positifnya Dijauhi Ya Fokus terhadap orang-orang yang memang saling support Saling bantu Ya Banyak keberuntungan yang terjadi juga Di kehidupan teman-teman yang lahir pada Minggu Legi ya Banyak bejoknya Banyak Untungnya Banyak keberuntungan Tapi juga banyak apesnya Maka harus hati-hati Jangan mudah Percaya Jangan mudah Gegabah gitu ya Dalam keputusan Nah Pemikiran ya Dengan kepintarannya Dengan wawasan yang luas Terkadang juga overthinking Berfikir yang terlalu berlebihan Khawatir yang berlebihan Nah ini jangan sampai ya Takut melangkah nanti di kemudian hari Jadi berfikir boleh Tapi jangan terlalu difikirkan Ya jalani dulu Dengan kebisaan Dengan kepintarannya Dengan wawasan yang luas Insya Allah Apa yang menjadi Kegiatan Aktivitas Dalam mencari sarana penunjang kehidupan Pasti bisa Teman-teman yang lahir pada Minggu Legi ini Meraih kesuksesan Jadi jangan overthinking Jangan berfikir yang terlalu berlebihan Dan juga jangan sering menyalahkan diri sendiri Apa yang terjadi di masa lalu Dijadikan pembelajaran Jangan disesali terus Ya Nah Pekerjaan yang cocok Bagi teman-teman yang lahir pada Minggu Legi ini Ya salah satunya adalah Berwira usaha Ya berdagang Ya karena memang Bakat dalam Mensukseskan bidang usaha Ya sales Penjualan Karena pintar ngomong Gitu ya Banyak teman Ya penjualan itu Bagus Marketing gitu ya Makelar Distributor ya Dan juga dengan wawasan yang luas Teman-teman yang lahir pada Minggu Legi ini Cocok dalam menurunkan ilmu Menjadi seorang guru Baik guru agama Ya guru pendidikan Umum Ataupun guru basket Guru apa namanya Piano Guru gitar Ataupun Pokoknya Pandai dalam menurunkan ilmu Jadi berbakat sebagai seorang guru Guru apapun itu Ya Dosen Peneliti Ya dokter Ya karena memang Pintar dan juga Pandai dalam Berkomunikasi Ya resepsionis Sekretaris Itu juga cocok ya Bagi teman-teman yang lahir pada Minggu Legi Karena memang Pintar dalam Bertutur kata Berkomunikasi Gitu ya Terus juga penjualan juga itu cocok ya Maka ketika usaha sendiri Itu juga bisa maju Dan juga bisa menjalankan berbagai hal Dalam waktu yang bersamaan Dengan kebisaannya Keahliannya yang banyak Insya Allah teman-teman yang lahir pada Minggu Legi ini Mampu Menciptakan pundi-pundi keuangan Dengan kemampuan yang Dimiliki Jadi banyak bisanya Teman-teman yang lahir pada Minggu Legi Boleh sering cerita di kolom komentar Tentang perjalanan kehidupan Perjalanan asmara Ataupun perjalanan spiritualnya Yang mungkin bisa bermanfaat Bagi kisonggolangit Dan teman-teman yang lain Mohon maaf Bila ada kesalahan kata Baik yang disengaja Ataupun yang tidak disengaja Kisonggolangit Pamitkan diri Wabilai Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rahayu 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 Rahayu